Intro Iran sebelumnya telah melakukan serangan langsung terhadap Israel untuk pertama kalinya pada 13 April 2024 lalu. Kini seorang komandan senior Iran kembali mengancam akan melakukan serangan secara langsung yang kedua kalinya. Brigadir Jenderal Amir Ali Haji Zadeh menyampaikan hal tersebut saat bertemu anggota keluarga korban tewas Gaza pada Senin 1 Juli 2024. Ia berharap Iran dapat meluncurkan kembali operasi langsung melawan Israel untuk kedua kalinya. Namun Haji Zadeh tidak tahu berapa banyak rudal yang nantinya akan digunakan dalam operasi tersebut. Dikutip dari The Times of Israel via Tribune News, pada Rabu 3 Juli 2024, Brigadir Jenderal Haji Zadeh mengungkap Iran sedang menunggu kesempatan untuk menjalankan operasi True Promise 2 atau Janji Sejati 2. Ia menegaskan bahwa persenjataan yang dimiliki kelompok Palestina dan Lebanon sebenarnya sebagian besar berasal dari Iran. Sebelumnya perwakilan Iran di PBB mengeluarkan peringatan keras terhadap Israel pada Jumat pekan lalu. Iran mengancam akan mengerahkan seluruh front perlawanan jika Israel berani menyerang Lebanon. Ada pun front perlawanan yang dimaksud meliputi Hamas Palestina, Hoti Yaman, hingga perlawanan Islam di Suriah dan Irak. Dalam pernyataannya, perwakilan Iran di PBB menyebut pengerahan front perlawanan skala besar itu sebagai perang yang akan menghancurkan Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!